Pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak berencana mengatasi sistem politik yang rentan terhadap korupsi dan bagaimana Bapak akan memastikan akuntabilitas pemerintah yang lebih tinggi untuk kepentingan rakyat? Ini pertanyaan pertama langsung ngetias, politik gitu. Keren loh kamu, biasanya pertanyaannya Pak, saya masih jomblo Pak, itu biasa, tapi ini keren. Panggilannya siapa? Afda Pak. Tapi Nur. Ganti ya sudah ya? Ganti namanya? Boleh. Oh boleh. Oke, terima kasih. Bagaimana cara mengatasinya? Satu, ikutilah aturan. Dua, berikanlah contoh. Tiga, kalau kamu melanggar politiknya, semua teriak. Itulah sisi kontrol. Yang penting dari sebuah proses itu adalah edukasi atau pendidikan politik. Suatu ketika saya pernah menjadi ketua Pansu Tendang-Tendang Partai Politik. Ceritanya menarik, karena dari partai politik itulah muncul satu fungsi namanya pendidikan politik. Pendidikan politik apa untuk mencerdaskan? Setelah cerdas bagaimana? Sebagai sumber rekrutmen kader. Nah, kader. Kadernya mau jadi apa? Kalau tadi kita ketemu dengan banyak pokok masyarakat, mereka mengatakan, Pak, Sultra ini kaya, Pak. Tapi kenapa kemudian kami masih butuh A, B, C, D? Ya, didik dulu, sekolah, ada kemudahan akses, lulus, kembali mengembangkan daerahnya. Gitu kan? Meskipun tentu pendidikan tidak hanya mencetak tukang, tapi juga bangun karakter, membangun integritas, membangun budi pekerdi. Itu contoh. Lebih dari itu apa? Aturan yang dibuat. Makanya ketika kemudian terjadi sesuatu yang tidak benar, biasanya masyarakat akan berperiak pada soal itu. Kembalilah ke jalan yang benar. Kira-kira di situ. Maka nanti, kamu lulus, ahli komunikasi, rasa-rasanya ilmu paling pas itu. Untuk mengedukasi, mengkomunikasikan dengan naras yang baik dan benar, tapi kira-kira narasnya tidak keras. Tapi sudah, hiu, dan orang celup, tenak, tersindir gitu ya. Maka budaya kita ada satu budaya yang bagus, malu. Kalau malu, oh ini tidak pantas. Maka waktu kemarin saya bertemu dengan Romo Franmak Nisuseno. Romo ini luar biasa menulis buku tentang etika politik. Kalau saya Pak Ganjar satu saja, mencari pemimpin itu bukan mencari yang terbaik. Karena tidak akan pernah menemukan yang se-ideal-ideal yang kita mau. Tapi mencegah orang jahat untuk memimpin. Itu katanya. Oke ya. Oke, ini sebelah kiri, dimulai dari cewek. Saya percaya kok, perempuan itu memang lebih jago. Sabar, sabar. Giliran dong. Karena representasi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Dari cewek ke cowok. Saya mau yang merasa paling muda. Cowok. Cowok dong. Ini cowok. Merasa paling muda. Berapa umurmu, bro? 20 tahun. Oke. Hah? Hah? Ini kayak... Ini kayak bidding aja, 19. 19, 19. Ya udah, 19 dulu kamu deh. Ini bro. Ya apa, berbiasa aja. Namanya? Namanya nggak usah panjang-panjang, panggilannya aja. Seluruh marin perkeluakan, nama saya Andi Kifli. Panggilannya? Saya punya Andi Kifli. Panggilannya? Andi. Andi. Saya punya universitas Halo Leo tanpa muka Dima. Pertanyaan saya, Pak. Fakultas apa? Fakultas perikanan, Pak. Perikanan? Uh, kamu dibutuhkan betul ini. Coba, Pak. Andi. Pertanyaan saya, Pak. Di Sulawesi Tenggara ini, Pak, daerah pertambangan. Kita bisa melihat bahwa selanjutnya banyak generasi-generasi yang akan selesai studinya, Pak. Tetapi bisa kita ketahui bahwa selesai teman-teman berstudi, banyak yang menjadi berukah sar, Pak. Oke, maaf apa yang Bapak bangun di Sulawesi Tenggara ini untuk menghadapi tragedi generasi muda, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan singkat dari saya, Pak. Salam pejuang mikir, pemikir, pejuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Itu pemikir, pejuang, pejuang, pemikir itu. Pemikir, pejuang. Pejuang, pemikir. Dan kalau berjuang, gak boleh mikir-mikir. Di, keren, Di, kamu, Di. Tapi kalau lulus menjadi pekerja kasar, jangan mau. Karena kamu punya bergening posisi yang bagus. Sarjana. Kamu perikanan ke lautan? Perikanan, Di. Perikanan. Nah, kamu bisa mengembangkan itu sesuai dengan karakteristik. Ada dua hal. Bagaimana caranya? Ini saya punya pengalaman praktek, ya, teman-teman. Ketika saya menemukan keluarga miskin, saya tanya, bagaimana kira-kira harapan hidupmu? Ya. Kami gak punya biaya sekolah? Oke. Kami gak punya kepandian? Oke. Lalu kamu apa? Adanya kangkul, Pak. Masrah, Pak. Itu kangkul, Pak. Ini kangkul lagi. Maka utangnya pertanyaan. Yang bisa dikerjakan. Punya ilmu nanufati gak? Ya, kira-kira, Pak. Kira-kira itu dari mana? Jadi, kebiasaan. Ternah pelihara ternah. Pokoknya ada kambingnya aja, Pak. Nanti kita kasih makan. Saya perlu tahu kalau kambing ini tidak masuk angin. Itu dari praktek. Tapi tidak, atau ilmunya kurang. Maka, Andi, kamu punya ilmu bagus. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya, ada yang namanya teaching industry. Jadi, ketika ada industri di sini, sekolah hanya ada di sebelah sini. Maka, dia berjodoh hati. Sehingga praktek yang saya lakukan adalah, yang keluarga bikini, saya cari, adakah anaknya yang usia sekolah, tapi tidak bisa sekolah. Saya kasih jaminan 100% dia, dia sejua. Saya masukkan dalam asrama. Dia hanya bawa badan. Terpanyak di rumah. Makan sehari dua kali. Kadang-kadang, kalau tidak ada lauknya, dia hanya makan lagi garam. Kita ambil anak-anak berbakan, anak-anak pinter ini, kita sekolahkan di situ, disiplinnya sangat tinggi, seperti militer, Pak. Setelah itu apa? Dalam proses, jika tahu dia belajar di sekolah SMK, dia sudah praktek, dan bekerja sama, dengan perusahaan. Maka kemudian dia disiapkan, dia belajar apa, dan akan bekerja di mana. Maka teaching industry ini adalah, industri yang kemudian mengajarkan. Maka kelopok, begitu dia lulus, dia akan bekerja. 90% lebih, mereka terserat di dalam dan di luar negeri. Maka kalau nanti kamu jadi sarjana, perikanan katakan, kamu disiap sekarang mau bekerja di mana. Orientasi itulah, semacam kalau debat capres, capres, itu kira-kira visi, misimu apa, mimpimu apa, apa yang kamu mau capai dalam tahapan-tahapan. Saya lulus, nanti saya akan praktek dulu. Saya lulus, saya akan langsung bekerja sendiri. Terserah. Maka disiapkan betul-betul ke arah sana. Nah, seringkali, ketika kita tidak pernah bisa menemukan, jalur itu, maka yaudahlah, gak ada kerjaannya kok. Akhirnya bekerja. Maka yang saya bayangkan, kalau di sutra ini, lautnya luas, kamu sekolah itu pas. Kalau ada tambangnya banyak di sini, mungkin di sini ada fakultas pertambangan. Ada ya? Di, di. Oh, teknik pertambangan ada? Oh, teknik mineral ada juga. Oh, pertambangan. Udah pas. Maka kemudian, mestinya kalian sudah praktek di industri tambang yang ada di sini. Sudah praktek. Jadi ada dua. Yang mining katakan bagaimana, geologi yang katakan, kemudian mengetahui potensi, dan bagaimana cara mengeksploitasi, dan mencegah dari kerusakan lingkungan. Yang kedua, mengolah. Mengolah ini mungkin, apakah itu elektro ngurusi semuanya, kimia mungkin ngurusi materialnya, termasuk derivat turunannya, gitu kan, sampai proyeknya. Maka proses di smelter itu, membutuhkan lebih banyak insinyur, sebenarnya. Sampai kalau ini sudah jadi bahan pengajadi, ini mau dijadikan apa? Itulah hidirisasi total, sampai end proyek. Gitu, bro. Jadi kamu disiap. Siapkan dirimu, sekolah mudah betul, kamu lengkapi. Tapi, pengetahuanmu di luar itu, umpama bahasa. Umpama komunikasi, jadi penting. Jadi kalau melamar itu, orangnya confident. Mau gaji berapa? 15 saat. Eh, kira-kira duit minta segitu. Oh, saya anu. Wuhu. Itu orang langsung nge-pair, gitu. Loh, sekarang kerjakan? Ah, belum pernah. Tapi intinya, percaya diri dulu, gitu kan, untuk bisa melihat kondisi. Dan tentu saja praktek itu, akan meninternalisasikan ilmu. Oke, nge? Kamu di Majapaham atau ngantuk? Atau lagi jatuhin sama pacarnya, nge? Oke, dari. Belakang, belakang. Belakang, Pak. Belakang, Pak. Lagi lagi, Pak. Oke. Oke. Ya Allah. Belakang, Pak. Belakang, Pak. Oh, enggak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya, Bukun Ebu Cendewi, saya dari Universitas Halu Oleo, di luar biasa. Terdiri, biasa. Biasa, man. Olahraga, ya? Panggilnya ini siapa? Ayo. Ayo, oke, yuk. Isi bertanya, Pak, mengenai bidang olahraga, karena saya sendiri seorang atlet. Apa yang apa? Atletik. Satu cari. Hari? Tentu juga, saya tahu, Pak. Lari, Pak. Ambil, lari. Beri kenyataan. Bagaimana? Kamu kemarin? Kau? Scriber? Scriber? Scriber. Pantus, yang mau pinter. Bayang. Kiranya, Pak, untuk diseluruh isi Tenggara, posisi yang saya sendiri, merasa kurangnya fasilitas lakihan yang memadali, seksat, karena kompetensi kompetensi, kami sebagai asif, hanya punya menggunakan fasilitas kampus, khususnya untuk perakatan kebantaran di luar daerah. Nah, di sini pertanyaan saya, hal apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan SDM di bidang olahraga, khususnya di seluruh negara, maupun di pemerintah lakihan? Pertanyaannya ini tidak pasti. Apa yang bisa dilakukan? Bagi diberitahkan teleponinya sama gubernurnya. Itu adalah upgrade namanya IU. Dia sepintar hebat. Satu yang dulu ditangkap berhasil dari informasi olahraga. Di dalamnya salah satunya adalah upgrade. Upgrade itu lama dan usianya terbatas. kecuali upgrade apa ya? Sampur darinya. Upgrade itu. Bridge itu grupnya keluarga jarum itu usianya sudah 80 puluh itu main digandir juara. Maka dulu ada janji begini. Kalau nanti kamu dapat mendari kamu akan jadi BNS. Tapi kita hanya jadi BNS dengan mahluk ya. Nah, sistem informasi kalau mereka itu penting di dalamnya ada upgrade. Maka sejak kecil nemu bakat penyanyi, nemu bakat pelari, seperti di liatnya. Ini berarti dia akan melarik ini. Kalau kemudian mewakili sutra, apa sutra punya kuat sebenarnya anggih jauh untuk menikuti. Tapi, dia akan melarik ini. Dia akan melarik ini. Lari ini. Kalau, ayo, hebat. Dan kemudian punya potensi. Siap-siap, kamu bisa dibaca, boleh. Jangan lupa. Yang penting waktunya lah yang tadi. Apa sih yang bisa berjaya kalau saya pernah mempunyai sama Presiden selain Presiden usul kayak sama Fasilitasnya. Kalau kita ada banduan nasional, nasional, kayak apa sih, Pondos. Sudah-sahat, kita pernah menduk alat-alat-alat. Apapun, alat-alat-alat-alat saya, bagus-bagus. Saya usulkan, bingung, coba. Itu hanya keperbukaan saya. Jadi, masaknya gila. Yang lain, atletik. Titik, antar-kampus. Jadi, yang dikasih banjo itu kampus. Pus, kampus, tapi saya dipilih ya, ini lapangan atletik. Terus, terang. Melariknya, mempunyai tinggi, mempunyai jauh, lempar-lempar, terang. Itu hanya untuk awas yang masih. Contohnya ada kapal raja-adah. Di mana? Ketika ini di jawatan, di ruka asing. Satya wajah, misalnya tiga. Itu, akhirnya, menjadi produsen. Dan orang-orang yang adil, jadi adil. Ketumbak Kau, masuk dari sini, kolos ya, dikitab provinsi, bagus-bagus, cerita-bagusnya. Agar raja-aja, yang telah kemudian bisa menimbarkan bendera. Dan di jatih. Nah, saya itu bukan di jatih. Kalau ada atas muda atau berprestasi, kalau masih nasiswanya, itu ada bagian pengalaman. Kalau dia lulus, Pak, saudara lulus, Pak. Bahkan sejak SMA. Saya tanyain, kamu mau kuliah atau mau kerja? Siapa? Sampai kuliah. Kemana? Rata-rata minta ke aktual sama afil. Saya tulis urat, sebagusnya berpaksa. Anda ini berprestasi, mohon dipertimbang, tapi kita dapat paksa. Dan ternyata itu dari politiknya, calang. Karena dari pintu, prestasi. Maka ada teman sosial, kira-kira, mati kalau tidak salah, dia lulus. Berita lulus. Berita lulus sekarang, enggak ada tugas. Kalau jangka, kita lulus. Fotonya dikira-kira sama. Bapak masih ingin saya? Enggak. Ya, benar gitu. Pasang, enggak ingin saya? Ini rupak fotonya. Enggak, enggak tahu. Tentangnya juara tadi. Pas kena asal sudah bertugas, itu mengetahui dengan saya lagi. Hanya-tentikan, jatuhlah, kondisi apalagi. Jatuhkan kekitas, layan-layan. Suatu. Karena dia merasakan, baik-baik, baik-baik. Gitu yuk. Yang sarjata ada. Sarjata ada. Yang atas, yang masuk kekori, kita tahu. Sebenarnya, ikatan dinas ya. SIPSS namat, panjangnya itu. Pokoknya ikatan dinas lagi. Yang modelnya begitu. Dan itu kan kita bahwa. Inilah cara kita. Jadi satu, memberikan fasilikasi kampusnya, agar nanti dipopeni terus sama kampusnya, yang terjuang memberikan janjana pada akhirnya. Oke, kalau ingin saya, kalau ingin saya, kalau ingin saya kerjaan, guru kan? Jadi tentara kan? Polisi kan? Guru MN kan? Jadi guru? Jadi guru. Kalau jadi guru kemana? Agar bisa jadi guru. Mau jadi guru suatu, itu PNS. Ya. Bagus. Tinggal sama Pak Penpan. Pak Penpan, Ayu ini luar biasa. Dia juara di sini. Dia belajar. Itu dia. Yangnya teknologi. tentang olahraga. Pak, kalau mau Pak, ini berdaripasnya sudah di sini. 7, Pak. Wah. Gitu ya. Dari depan, itu masuk. Kita berkaji, ya. Terkaji belakang. Belakang, Pak. Belakang, belakang. Belakang, Pak. Belakang, Pak. Depan, depan. Terkasi. Ya. Cawo. 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 Mannes. Cyackers. Cawo. Cow? selamat menikmati 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 yang betul bagaimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati